Hai semuanya, selamat datang di Paca Faria, Ima Fandam bercerita. Nah teman-teman, pada kesempatan hari ini aku akan bercerita tentang awal mula aku beryoga. Karena ada yang request untuk bikin video ini, jadi aku sebenarnya sudah pernah bikin videonya di channel utama aku, Ima Fandam Channel. Tetapi kebetulan ini adalah channel kedua aku yang kontennya Ima Fandam bercerita. Jadi aku pikir baiklah aku akan bikin video update terbaru tentang awal mula aku beryoga. Jadi begini, aku berawal menikah dengan suami aku itu 2015 ya. Dan suami aku adalah seorang yogi atau beliau seorang yang selalu melakukan olahraga yoga setiap hari, setiap pagi, dimanapun berada, baik itu di rumah maupun beliau lagi liburan dengan aku ke India, ke Indonesia ya. Bangun tidur pagi-pagi setelah ya ke toilet, ganti baju pasti yang dilakukan beliau itu olahraga yoga. Nah selama aku menikah gitu tiap hari ngelihat apa yang dia lakukan gitu aku tanya, itu gerakan apa sih gitu kan? Nah beliau menjawab ini adalah yoga, yoga adalah olahraga yang bisa dilakukan kapan saja dan itu sangat baik untuk kesehatan. Bukan cuma untuk kesehatan jasmani tetapi juga kesehatan rohani, begitu kicau beliau. Tetapi aku belum get it, maksudnya itu waktu aku di Bali ya, aku sudah tahu gitu, oh yoga ini. Aku pikir sama seperti kalian pikir, aku pikir yoga itu sesuatu yang berhubungan dengan agama Hindu. Jadi takut musyrik kan? Akhirnya suami aku bilang, gak juga kalau kamu mau baca mantra-mantranya seperti orang Hindu ya mereka yang orang Hindu. Tetapi kalau kamu hanya ingin mengamalkan olahraga fisik, kamu pun bisa melakukan olahraga fisiknya. Dan di sana aku minta diajarin 12 post sun salutations. Jadi kalau kalian pemula banget untuk melakukan yoga dan bingung cara melakukan yoga, kemudian di daerah kalian itu gak ada sanggar yoga. Mulailah dengan 12 post seperti di video ini. Jadi video ini awal aku melakukan 12 post sun salutations atau sun greeting. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu selamat pagi yoga ya. Jadi biasa dilakukan ketika matahari mulai terbit. Untuk mengawali aktivitas kita supaya fisik kita itu segar bugar, siap untuk melakukan kegiatan untuk seharian. Kayak gitu ya teman-teman. Dan postnya seperti yang kalian lihat ya, tidak susah. Cuma berdiri, kemudian dorong badan ke belakang, bungkuk, duduk, plank, dog pose, downward, upward. Ya seperti itu-itu aja gitu. Nah akhirnya aku coba 12 post ini selama 2 minggu ya. 2 minggu berturut-turut, aku ulang-ulang. Setiap pagi sekitar 10 menit, kadang 15 menit. Kok setelah 2 minggu itu aku merasa, hmm, kok badanku berasa enakan ya. Kayak enteng gitu, kayak seger banget gitu. Kayak udah di charge kayak gitu. Kayak baterai itu udah full baterainya gitu, seger banget. Akhirnya aku tertantang untuk mencoba yang lebih dari 12 post ini. But anyway, sebelum lanjut. Ada yang tanya juga kan, Mbak Imam mulai yoganya itu umur berapa? Aku mulai yoga itu tahun 2016, pas aku baru umur 34. Ya jadi kalau kalian belum 30, ataupun kalian sudah 30, terus masuk ke 50, kalian boleh kok yoga. Terus ada yang komen di Instagram aku ketika aku melakukan post yoga backband ya, drop bag kayak gitu. Ada yang komen, wah Mbak, aku sih pengen yoga tetapi aku kurus nanti tulangku patah. Hello, kita itu manusia ciptaan Tuhan. Bukan sesuatu mudah patah, ciptaan Tuhan itu tidak semudah itu patah gitu. Well, anyway, aku ngerti maksudnya gitu. Maksudnya, kamu siapapun yang komen di Instagramku itu, tiba-tiba kan gak pernah nih berlatih yoga tiba-tiba, cipta kayak gitu ya patah. Ya gak patah mungkin tetapi akan cedera ya. Nah selama aku belajar yoga sendiri di rumah, aku gak pernah ke yoga kelas, aku gak pernah cedera. Kenapa? Karena aku berhati-hati. Jadi beginilah teman-teman ya. Intinya ya, bayi yang baru lahir, apa iya bayi baru lahir langsung lari? Enggak kan? Tetapi mereka belajar bergerak-gerak dulu, tengkurep, merangkak, berdiri, berjalan, satu step by step. Kemudian baru bisa berlari. Begitupun kita, kita yang belum pernah yoga terus tiba-tiba mau headstand, tiba-tiba mau backband yang kayak sirkus-sirkus gitu. Ya iyalah, bukannya patah tulang, tapi enco kali ya. Ya kan? Obviously gitu loh teman-teman, secara logika gitu. Kalau di film-film sinetron itu kan bilangnya secara logika. Enggak masuk akal gitu. Kalau tiba-tiba belum pernah nyobain pos-pos yang gampang, tiba-tiba mau melakukan yang ekstrim. Ya iyalah, enco kali, enggak sehat. Nah, tetapi kalau kalian, ya ampun ini udah mulai angin banget. Kalau kalian mulai dengan 12 pos, dijamin teman-teman, enggak bakalan cederah. Lexi, what are you doing? Come here. Aku bawa Lexi soalnya. Buktinya aku di sini, masih berdiri di sini. Nah, jadi ceritanya lanjut lagi. Berawal dengan 12 pos selama 15 menit, 10 menit, 15 menit selama 2 minggu. Aku naik kelas. Jadi naik kelas sendiri, karena kan aku enggak pergi ke yoga kelas. Bukannya enggak ada, di sini ada, tetapi jauh. Kayak jarak satu jam. Kemudian kan suami aku kerja juga, siapa yang mau nganterin. Kalau aku naik bis, sayang duit gitu loh. Belum bayar yoga kelasnya, belum bayar bisnya. Bisnya mahal banget. PP ya, satu jam itu perjalanan balik ke rumah aku. Kalau PP 10 pound ya. Terus yoga kelasnya 15 pound. 25 pound untuk satu kelas. Itu istilahnya kalau dirupiahkan hampir 500 ribu. Bukannya perhitungan, tapi daripada buang duit, bisa belajar di rumah. Kenapa enggak belajar di rumah? Nah, kebetulan suami aku tuh punya banyak sekali buku yoga. Jadi dari situ aku baca-baca. Nah, dan aku sama seperti kalian yang lagi nonton ini. Ingin sekali mencoba yoga yang lebih ekstrim. Kayak headstand, ya kan? Keren, ya kan? Begitu, keren. Nah, dari situ aku baca dah bagaimana cara melakukan headstand dengan baik dan benar. Ya, berawal dari aku senderan ke tembok, ya kan? Terus akhirnya ada beberapa yang aku pelajari. Tapi yang masuk itu pas dibuku, tidak menghadap ke tembok, tapi membelakangi tembok. Jadi itu yang lebih masuk di aku. Aku cepat banget bisa. Dalam waktu satu mingguan aku sudah bisa berdiri di atas kepalaku tanpa dinding gitu. Karena setiap orang itu berbeda. Tetapi split, teman-teman ya. Split, split. Aku tidak pernah membayangkan aku akan bakalan bisa split. Karena aku itu orangnya taku banget gitu. Zaman aku masih kecil, teman-teman aku kalau main gitu split di halaman rumah. Aku tidak bisa gitu. Jadi pas aku umur 34 mulai yoga, aku tidak pernah mikir aku bakalan bisa split. Tetapi ternyata dengan melakukan yoga rutin ya, yang tidak split setiap hari lah. Apa ya, olahraganya gitu. Melemas-lemaskan badan, ya melemaskan bahu, melemaskan kaki, melemaskan pinggang gitu. Dalam waktu, ya lama juga sih teman-teman, hampir dua tahun, aku bisa split. Wow, wow banget gitu. Nah, yang kedua adalah kropos. Jadi, kropos ini hal yang sangat mustahil bagi aku. Kenapa? Karena pergelangan tanganku ini pernah patah tahun 2011. Parah. Jadi, di sini nih kalau kecapean buat meras-meras handuk kayak gitu tuh, bisa benjol kayak telur, puyuh gitu ya. Dan sakit banget. Nah, dengan melakukan olahraga yoga ya. Jadi, yang aku lakukan kayak gini ya, olahraga begini. Nggak banyak teman-teman, cuman seperti ini. Pokoknya melemaskan pergelangan tangan setiap hari ya. Selama tiga bulan. Aku tiba-tiba bisa, loh, aku bisa melakukan kropos gitu. Yang bagi aku tuh impossible banget. Karena kan tangan aku begini aja ke lantai udah sakit gitu. Ternyata setelah tiga bulan aku latihan gini-gini. Bukannya sakit, tapi sakitnya hilang total. Dan tanganku jadi kuat gitu. Aku bilang, wow. Jadi, dari situ bisa headstand, bisa kropos. Itu membuat aku berpikir bahwa kita, tubuh kita, ciptaan Allah ini sangat luar biasa. Kalau kita mau ya mengolahragakan bagian-bagian tubuh kita yang tadinya cedera ya. Seperti patah tulang pada pergelangan tangan aku. Bisa sembuh dengan olahraga rutin, yoga, teman-teman. Percaya enggak sih? Yang tadinya pinggangku tuh kaku, selangkangan enggak bisa, enggak bisa split lurus kayak gini. Dan setelah hampir dua tahun bisa split, teman-teman. Gimana coba? Masih enggak mau nyobain yoga? Ya, enggak usah deh yang mikirin pengen cepat-cepat bisa pos-pos kayak di sirkus, headstand, split, dan lain sebagainya. Enggak usah awali aja dengan membuat tubuh kita lebih sehat. Gitu aja. Seperti apa yang aku lakukan. Dan ternyata, wow. Aku tambah sehat, tambah bugar gitu. Dan anyway ya, dulu sebelum aku mulai yoga ya, ketika aku berdiri seperti ini. Aku tuh postur tubuh itu agak bungkuk. Nah, kayak gitu, membungkuk. Dan aku sering dibully gitu. Sering dibully, wih bungkuk-bungkuk kayak gitu kan. Nah, ternyata setelah aku aktif melakukan yoga setiap hari, aku sudah enggak bungkuk lagi. Jadi, luar biasa kan. Bebas bulian. Anyway, whatever lah ya, orang mau ngomong apa. Nah, sekiranya sekian dulu ya cerita tentang pengalaman bagaimana aku memulai yoga sendiri di rumah. Nah, nanti kalau kalian masih ingin lanjut dengan video-video tutorial bagaimana aku belajar headstand, kropos, dan lain sebagainya. Kalian bisa lanjut nonton videonya di playlist yoga untuk memula. Kemudian bisa lanjut untuk yoga, untuk advance. Semuanya sudah ada di channel utama aku, channel Ima Fandam. Ima Fandam Channel. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Salam dari Inggris dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton.